Intro Setelah menjelaskan dari yang pertama dan kedua Penyebab Sombong Kali ini yang ketiga yaitu At-takaburubil hasabi wa nasab Sombong Yang disebabkan oleh martabat dan garis keturunan Sebelumnya disebutkan yang pertama adalah ilmu Yang kedua adalah amal Orang akan mampu berbuat sombong Bila ia memiliki garis keturunan yang mulia Sehingga ia akan meremehkan orang Yang dibawahnya atau bahkan tidak memiliki garis keturunan mulia Sekalipun dalam segi amal Atau dalam segi ilmu Orang yang lebih rendah tadi Lebih banyak atau lebih besar Sering kita dengarkan Bahwa ketika ada beberapa anak Dari keturunan orang-orang mulia Mereka Saling bangga Dengan garis keturunan yang mereka dapatkan Dan mereka membanggakan ayah dan kakeknya Kakekku dulu Ayahku dulu Semuanya seperti itu Akhirnya Terdengar oleh Anak dari tukang sepatu Terdengar dari anak tukang sepatu Sampai Ia mengucapkan kepada orang-orang tersebut Alhamdulillah Yang telah menjadikan aku Anaknya Tukang sepatu Tukang semir Sepatu Nah Anak yang dari Garis keturunan mulia tadi Mendengarkan ucapan tersebut Heran Jadi anak tukang sepatu Tukang semir sepatu Bangga Katanya anak-anak tersebut Kamu ini kok bangga Jadi anak tukang Anaknya tukang sepatu Ya Saya bangga menjadi anaknya Tukang semir sepatu Karena saya mengikuti Jejak ayah saya Saya juga bekerja Dalam menyemir sepatu Sedangkan anda Memiliki garis keturunan yang mulia Tapi amal anda Tidak sama dengan apa yang mereka amalkan Semestinya kalian bukan bangga Tapi malu Nah karena itu Disini bisa ambil Kita ambil pelajaran bahwa Memiliki garis keturunan Dapat menyebabkan orangnya sombong Sehingga ia melihat Orang-orang yang ada di sekitarnya Adalah Buddha Orang-orang hina Tidak mau bergaul Duduk dengan mereka Ini Kelas bawah Kita ini kelas Orang-orang mulia Sehingga Akan muncul dari lisannya Dengan meremehkan Ini orang Bawahan Ini negro Ini orang hitam Ini orang Ini orang itu Dan yang lain Sebagainya Jadi seakan-akan Kalau orang yang Demikian ini hina Ini orang Apa namanya Orang Madura Peloso Deso Turunan orang rendahan Dan yang lain Sebagainya Ini akan muncul Dari lisannya Sehingga Dia akan juga Mengatakan Gak pantas Aku berbicara Dengannya Gak pantas Ia melihat aku Berbicara Denganku Dan Seterusnya Dan ini Akan menjadi Darah dagingnya Yang tersimpan Di dalam dirinya Padahal Pernah terjadi Di zaman Rasul S.A.W Ada Satu orang Yang Datang Kepada Abu Dzar Satu orang Ini Hitam Ayahnya Hitam Abu Dzar Mengatakan Yabnasauda Eh Anaknya Orang Hitam Kalau Bahasa kita Eh Negru Bahasa kita Katanya Rasul Ya Abu Dzar Tafus 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 Laisyali Ibnil Baydha Ala Ibn Saud Fadlun Ya Abu Dzar Gak ada Kemuliaan Sama Sekali Untuk Orang Kulit Putih Daripada Kulit Hitam Apa Kemuliaan Kulit Gak Ada Sama Sekali Tidak Memiliki Kemuliaan Oh Kulit Putih Lebih Terhormat Gak Itu Lihat Sahabat Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Bilal Bin Robah Apakah Kita Yang kulit Putih Merasa Lebih Mulia Dari Bilal Bin Robah Bilal Itu Kulitnya Hitam Tapi Kedudukan Di Sisi Rasul Bagaimana Tingginya Kedudukan Di Sisi Allah Bagaimana Tingginya Bahkan Diriwayatkan Pernah Rasul Allah Ketika Berkeliling Di Surga Itu Mendengarkan Langkah Kakinya Bilal Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Rasul Kedudukan Tinggi Di Sisi Allah Terus Kita Mau Merasa Yang kulit Kita Putih Saya Lebih Afdal Daripada Bilal Gak Ada Yang Lebih Mulia Di Antara Kalian Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Bertakwa Sehingga Siapapun Orang tua Kita Kalau Kita Lebih Bertakwa Maka Kita Lebih Dicintai Oleh Allah Gak Peduli Kita Itu Anaknya Orang Muslim Ataupun Orang Kafir Ikrimah Bin Abi Jahal Anaknya Abu Jahal Musuh Terbesarnya Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Kalau Fir'on Aja Saat Nyawanya Sudah Dikerongkongan Dia Mengatakan Aman Apa Amantubir Abim Musa Wah Harun Aku Beriman Kepada Tuhannya Musa Dan Harun Fir Abu Jahal Saat Nyawanya Sudah Dikerongkongan Tetap Sombong Bisa Kita Bayangkan Sangking Kerasnya Hatinya Abu Jahal Itu Anaknya Orang Yang Hebat Bahkan Menjadi Rujukan Dalam Ilmu Tafsir Kalau Kita Belajar Ilmu Tafsir Banyak Disitu Diriwaikan An Ikrimah An Ikrimah Anaknya Siapa Ikrimah Loh Dan Itu Terjadi Di Zaman Sahabat Banyak Yang Meremehkan Beliau Tapi Yang Membuat Mulia Ikrimah Bukan Hal Apapun Kecuali Karena Keislamannya Adalah Nanya Abu Jahal Tapi Dimuliakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Gak Ada Pengaruh Nasab Di Dalam Kemuliaan Seseorang Yang Membuat Mulia Seseorang Adalah Takwa Ketaatan Ibadah Yang Ada Di Dalam Mereka Atau Yang Mereka Amalkan Karena Itu Sehingga Seti Abu Zar Ketika Mendengarkan Ucapan Rasulullah Demikian Beliau Langsung Berbaring Mengatakan Kepada Orang Yang Tadi Dihina Dengan Ibnu Sauda Tadi Gum Fatah Ala Khudi Berdiri Kamu Letakkan Kakimu Di Pipiku Abu Zar Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Orang Yang Tadi Dihina Menginjakkan Kakinya Di pipinya Dia Kenapa Karena Teguran Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sangat Keras Diberikan Kepada Abu Zar Atas Ucapan Yang Dilakukan Oleh Abu Zar Bisa Kita Bayangkan Kita Kalau Pernah Sombong Kepada Seseorang Dengan Martabat Atau Misalnya Gak Pernah Kita Minta Diinjak Seperti Itu Bahkan Kalau Kita Dihina Masih Membales Padahal Kita Yang Sombong Kalau Kita Dibilang Sombong Kita Enggak Mau Ngakui Itu Abu Dar Langsung Minta Orang Yang Dihina Tadi Meletakkan Kakinya Di Bibinya Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Beliau Menjadi Pelajaran Yang Sangat Besar Kepada Kita Sehingga Diriwayatkan Ada Dua Orang Yang Saling Bangga Bangga Di Hadapan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Mengatakan Ana Fulan Nubnu Fulan Aku Fulan Bin Fulan Sedangkan Kamu Kamu Gak Punya Ibu Maka Rasul Allah Mengatakan Di Zaman Nabi Musa Ada Dua Orang Yang Saling Bangga Bangga Sehingga Satu Sama Lain Mengatakan Aku Fulan Bin Fulan Sampai Menyebutkan Sembilan Nasab Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Wahyu Kepada Nabi Musa Untuk Mengatakan Kepada Orang Yang Sombong Sembilan Itu Semuanya Masuk Neraka Dan Kamu Yang Kesepuluh Jaminan Bagi Yang Sombong Untuk Masuk Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Jangan Sampai Kita Merasa Sombong Dengan Kedudukan Martabat Atau Garis Keturunan Yang Kita Dapatkan Garis Keturunan Itu Fungsinya Untuk Mendorong Untuk Men-support Orangnya Agar Menjadi Yang Mengikuti Yang Meneladani Garis Keturunannya Bukan Untuk Sombong Sombong Bukan Untuk Bangga Bangga Oh Anak Keturunannya Segaf Oh Keturunannya Al-Jufriq Keturunannya Orang Soleh Dan Yang Sebagainya Enggak Bukan Untuk Bangga Bangga Oh Ayahku Orang Yang Mulia Berarti Saya Juga Harus Menjadi Orang Yang Mulia Bukan Di Sisi Manusia Tapi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Oh Orangku Hafal Al-Quran Menjadi Pakar Fikih Menjadi Ahlinahu Ya aku Juga Harus Seperti Itu Menjadi Support Bukan Untuk Menjadi Bangga Bangga Yang Keempat Yang Menjadi Orang Menyebabkan Orang Sombong Yaitu Rupawan Kecantikan Atau Ketampanan Ini Terjadi Banyak Di Pada Perempuan Kalau Laki Biasa Kalau Laki Masih Mending Walaupun Bisa Mendorong Untuk Sombong Ketampanan Tapi Lebih Banyak Terjadi Pada Para Perempuan Ayu Ayuan Ayu Ayuan Ke Ibu Juni Gak Bopo Misalkan Ada Satu Laki Laki Punya Istri Empat Istrinya Ini Saling Cantik Cantikan Untuk Suaminya Gak Apa Bagus Tapi Kalau Cantik Cantikan Di Pamerno Ini Gak Tepat Walaupun Disama Sama Sama Perempuan Gak Pantes Nah Karena Itu Diliwetkan Oleh Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Jadi Pertama Kali Penyebab Ketika Orang Sombong Sombong Dengan Kecantikan Atau Ketampanan Itu Membuat Pertama Kali Yang Muncul Dari Keburukan Adalah Ghibah Kerasan Diliwetkan Oleh Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Beliau Berkata Ada Satu Perempuan Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Sayyidah Aisyah Mengatakan Dengan Tangannya Mengisyaratkan Kalau Pendek Nabi Langsung Mengatakan Kepada Sayyidah Aisyah Kamu Telah Menggunjing Sifat Menggunjing Perbuatan Menggunjing Tadi Munculnya Dari Sombong Karena Dia Merasa Lebih Tinggi Daripada Dia Merasa Bahwa Dia Lebih Baik Lebih Sempurna Daripada Dia Dalam Diwayat Yang Lain Apa Namanya Saat Itu Yang Datang Adalah Istrinya Nabi Yang Bernama Sofia Sofia Pendek Ini Sayyidah Aisyah Mengatakan Bahwa Sofia Itu Pendek Merasa Dirinya Lebih Baik Katanya Rasulullah Lagat Kulti Kalimatan Laumuzijad Bima Il Bahri Lama Zajad Hu Kalau Kamu Kamu Telah Mengatakan Satu Kalimat Bila Dicampur Dengan Air Laut Maka Akan Merusak Air Laut Tersebut Air Laut Kita Tahu Asin Air Laut Yang Asin Bisa Berubah Gak Jadi Asin Gara-gara Kalimat Yang Disebutkan Lah Bagaimana Kalau Itu Bukan Hanya Sekedar Ngerasani Sudah Sombong Ngerasani Dan Banyak Perbuatan Yang Lain Yang Iya Masih Ada Tiga Lagi Daripada Penyebab Sombong Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Dipertemuan Akan Datang Mudah-mudahan Kita Dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Sifat Sombong Dan Dijadikan Orang-orang Yang Tawadu Rendah Hati Dan Keistimewaan Kemuliaan Yang Kita Dapatkan Dari Allah Dijadikan Alat Untuk Mendorong Kita Menjadi Hamba Yang Lebih Baik Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Madah Madah Sidku Ahlu Sidku Ya Sa'du Kat Madah Fala Tatlub An Sidku Min Ahli Das Zaman Fala Isal Um Sidku Wala Ya'arifun Ahu Kadir Tabaku Fil Ujjat Il Mayni Wad Daran Tamal Akahum Hubbul Hudud Washaw Atun Nufus Fakul Ya'arab Biafi Min Al-Fita Fahina Ulul Takwa Wa Aina Ulul Nuhah Wa Aina Ulul Al-Iqan Wal Al-Iqan Wal Wal Al-Fita Al-Fita Aina Al-Rijal Al-Mu Tadab Tadab Bifi Al-Ihim Wa Aku Al-Ihim Ya' Sa'adu Fis Sirri Wal Al-Alan Al-Alan Aku Al-Ihim Al-Alan Ami Istataru Lama Ta'azamat Al-Mihan Walam yabukah khairun Fizzamani wa ahlihi Waqad hajarul kur'ana Wal ilma wa s-sunan Fa ahin wa ahin Kam bi kalbi ya min asa Waqa amli waqambi min ghalilin wa min shajan Fa ahin wa ahin Kam bi kalbi ya min asa Waqa amli waqambi min ghalilin wa min shajan Ila allahi ashkuan nabi Muhammadin Wa kulli alimin bidiyanati mu'taman Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli awdala salatin ala sa'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama dhakaraka wa dhakaradzhakirun Wa wafala dhikrika wa dhikril wafilun Allahumma salli awdala salatin ala sa'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama dhakaraka wa dhakaradzhakirun Wa wafala dhikrika wa dhikril wafilun Allahumma salli awdala salatin ala sa'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama dhakaraka wa dhakaradzhakirun Wa wafala dhikrika wa dhikril wafilun Rabana anfa'na bimma'alamtana Rabi alimna aladzi yanfawuna Rabi fakihna wa fakih ahlana Aqarabatin lana fi dhinina Wa alil kudri unthawadakar Rabi wafikna wafikum lima Tartadi kawlaan wa fiklaan karama Arzikil kulla halalaan dhaima Wakhila ati ya ulama Nahva bilakhir wa nufa kulashar Rabana salihlana kula shuun Wa kira bilrida minka alayun Wakti anna rabana kula dyun Gabla anta tiyana ruslul manun Afir wa sura anta akraman masatar Wasolatullahi tashal musafah Man ilhaqi da'ana walwafa Masyid sifah Wa ala al-alil kiramil syurafa Wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma adina bihudak Waj'alna mimman yusari unfididak Walatualina waliansiwak Walataj'alna mimman khalafa amraka wa asak Wa as'unallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihil azim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Miftahhiba birahmatillah Adada ma fi ilmi Allah Salatan wa salaman Daimaini bidawa mimulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma j'al fi taatika Farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya'alim bihalati Wa mutalik ala sarairi wa niyati Hukdi jami'ah hajati Wawfir zunubi wa siyiyati Wa tajawas an khati'ati Wa zallati Wa qabbal jami'ah hasanati Wa samihni fi ma mada wa ma yati Wa kutubni fi diwani sadati Wa slook bi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Ragibun fi ridaq Mustaslimun ni qadak Faktubni min awliya'ik Wa slook bi sabila hudak Wa alhiqni bi aswiyak Allahumma silni biman yusiluni ilaik Wa jema'ni biman yajma'ani alaik Wa yasirli min ala'mal salihati Ma yujibu lazulfa ladaik Wa yasirli min ala'mal salihati